Sampai jumpa di video selanjutnya. Banteng ya pertanyaannya mengapa Paslon Prabowo Gibran ini bisa unggul sementara dari hitung cepat di Litbang Kompas. Angkanya itu 57,58 persen. Apa yang menjadi faktornya? Ya baik Ibu. Jadi perlu diluruskan dulu bahwa PDIP memang jadi menguasai wilayah Jawa Tengah untuk legislatifnya. Jadi secara keseluruhan di Jawa Tengah, perolehan suara PDIP dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Dan itu bisa terlihat dari perolehan suara tahun 2004, kemudian 2009, 2014, dan 2019. Dengan perolehan suara saat ini mungkin PDIP masih bisa menguasai wilayah Jawa Tengah. Namun bagaimana dengan Pilpres? Rupanya kalau untuk Pilpres mungkin bisa dibilang bahwa apa yang diusung oleh PDIP tidak selalu bisa memenangkan pemilihan. Kita kembali flashback sebelumnya, review bahwa tahun 2004 PDIP juga pernah mengusung pasangan Megawati Hasim Musadi. Kemudian tahun 2009 Megawati berpasangan dengan Prabowo dan itu juga kalah di Jawa Tengah. Kemudian sekarang, ya kalau sekarang dengan perolehan sementara yang ada di beberapa lembaga survei termasuk di Libang Kompas, pasangan 02 sekarang saat ini mengungguli dan pasangan 03 Ganjar masih berada mungkin di bawahnya, itu mungkin bisa cukup dimengerti Ibu. Jadi memang pasangan untuk capres tidak selalu pasangan yang diusung PDIP itu bisa memenangi pemilu. Ya, untuk pemilihan legislatif, Mas Agus, ini mengapa PDIP perjuangan masih solid suaranya di Jawa Tengah sementara? Kalau kita lihat suara ganjar dari hitung cepat itu suaranya tertinggal secara signifikan dari Prabowo. Ya, kalau untuk Pilpres, itu sebenarnya kedua paslon, yaitu paslon 02 dan 03 itu, itu semangatnya sama sebenarnya di sini, yaitu untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi. Jadi kolam suaranya sebenarnya itu sama yang diperebutkan, jadi tinggal pengaruh Jokowi efek yang sangat tinggi, terlihat sekali bahwa pengaruh Jokowi lebih kuat dibandingkan pengaruh PDIP. Baik, Mas Agus, kalau untuk di Solo kampanye PDIP ini kan bisa dikatakan cukup masif ya, tapi mengapa suara paslon ganjar Mahfud tertinggal dari Prabowo? Ya, memang itu sebabnya kalau di simbol-simbol kandang banteng seperti Solo dan Semarang, saat ini peroleannya memang tertinggal, Ivo. Jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa untuk Capres, suara dari pasangan 03 memang terlihat lebih kecil dibandingkan pasangan 02. Paling tidak itu untuk sementara, perlainan sementara saat ini, itu lebih ke arah karena memang pengaruh Jokowi efek, di mana memang sudah meskipun tidak secara langsung disampaikan bahwa asosiasi masyarakat bahwa Jokowi mendukung pasangan 02 bisa terlihat hasilnya di pemilu saat ini. Baik, terima kasih. Mas Agus, Kepala Biro Jawa Tengah, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kepala Biro Jawa Barat. Sudah ada Mas Nugroho Iman Satoso. Mas Nugi, ini mengapa perolehan suara paslon Anies Muhaymin kalau menurut hitung cepat Litbang Kompas ada di 29,50% di Jawa Barat? Padahal pasangan Amin mengeklaim masa di Jabar ini besar. Mas Nugi, Anda mendengar suara saya?